Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Joyo Automatic Bekasi belum lanjut menonton video ini jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi kalian yang belum subscribe ya guys jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar tidak tertinggalan dan selalu mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru oke selamat menonton semoga bermanfaat selamat pagi hari ini semua melelahkan ini kita mau belah transmisi metrik Toyota Soluna keluhannya kalau misalkan udah dipakai jalan dia udah lama udah panas dia ngelos kemungkinan besar filter olimaticnya mampet tapi penyebab mampetnya filter olimatic itu bisa dari kopling yang sudah rontok jadi kita cek langsungnya biar lebih pasti oke pertama kita bongkat dulu di bagian kaselnya bau sepuluhnya di bau tanah toa oke 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 selamat menikmati 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 nah ini tinggal kita buka di bagian bawah 12 dibagian sini semua ini kita buka dulu terima kasih Terima kasih. 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 Ini brake band-nya, tapi masih bagus kalau brake band-nya, masih bisa pakai, ini bearing, ini ada snap ring, dibuka dulu snap ring ini ya, ini ada di sini. Ini disini ada seal hidrolik kopling, ini kita yang biasanya yang agak kesusahan kalau nyari bearing ya, yang ngancur kayak gitu agak lumayan susah. Ini kopling ini ada di sini. Ini kopling ini ada di sini. Ini kopling ini juga selip. Ini kopling juga selip, ini selip, ini selip, ini selip. Ini teplonnya juga, teplon-teplonnya udah pada kemakan. teplon-teplonnya udah ada di sini. Ini tipe ensuite kita buat yang baik-iksi kita akan digunakan enfiliskan. Ini tipe-t yi ini sudah ada di sini ada di sini di sini di sini. Oke yaeternya ada di sini ya tempat ini ya. ini kalau kopling pernah diganti sepertinya pernah diganti cuman ini KW ya bukan kopling ORI harus dari belakang ini kita buka dulu yang ditayang untuk minyak buka dulu kalau ini ini sepertinya belum pernah udah pernah dibuka ini kita harus buka dulu ya yang ininya nanti coba sebentar coba bawa buka yuk buka nah disini ada ini sebenarnya harus dicongkal ya tapi di dalamnya sini ada baut 12 tuh kalau misalkan mau pakai baut disini biar ketekan ini kedorong dipasin dulu di bautnya tuh di bagian dalamnya tuh jadi yang rusak itu paling bautnya ya bukan bukan gerboknya ini nyontohin juga buat temen-temen nih karena kemarin ada yang bongkar fortune rumah kopinya sampai hancur karena salah karena salah buka ya ini kita bautnya kansernin tadi santan aja ya sedikit-sedikit supaya enggak dibual terima kasih terima kasih Oke seperti ini Ini disini ada bearing juga nih Ini dicabut dulu bearingnya Ini tinggal tarik ke depan Nah Nah ini ada One way juga disininya tuh Ini teplon one way masih lumayan bagus Seperti ini ya One waynya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bersambung Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati ini koplingnya kopling KW juga ya bukan kopling ORI oke paling segitu aja ya disini tapi masih ada sil hidroli kopling nih coba deketin disini ada sil hidroli kopling jadi mesti ditekan dulu per ini nanti dibuka snap ringnya baru ini bisa kecopot ini juga yang ini sil hidroli kopling disini di rumah kopling disini ada juga nih disini sama yang disini juga nih tapi ini banyak yang hancur dalamnya besi besi nanti mungkin ini di cek lagi disortir lagi berhulungan hari jumat aslinya tuh kita siang ya cuman lagi lagi banyak kerjaan ya mau gak mau kita harus lebih pagi kerjanya supaya kerjaan bisa ke darat ini juga udah berapa hari saya gak ngerti ini udah kelamaan ini palep mesti dibelah juga filter harus ganti juga kopling enaknya pakai ngori tadi juga ada yang selip ya ini paling segitu aja lah nanti habis ini saya mau bongkar sigra juga jadi biar gak kelamaan terima kasih temen-temen yang selalu hadir di berkomentar di youtube saya di selalu ngasih motivasi juga buat saya jangan lupa di like, comment, and subscribe bagi yang belum hang subscribe